Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Hari ini Jumat 19 Agustus 2022, kasus positif COVID-19 di tanah air basih mengalami penambahan. Selama 24 jam terakhir, terdapat penambahan sebanyak 5.163 kasus positif. Melansir data yang disampaikan, Satgas Penanganan COVID-19 dengan begitu akumulasi, total kasus di tanah air kini menjadi 6.306.600. 7.386 jiwa sejak pertama terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 lalu. Kendati begitu pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh juga terus bertambah. Selama 24 jam terakhir, Satgas COVID-19 mencatatkan ada 5.028 pasien yang sembuh. Sehingga total pasien sembuh pada hari ini menjadi 6.097.334 kesembuhan. Kemudian jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 26 orang. Dengan begitu, total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi 157.343 orang. Ada pun kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 52.009 kasus. Terkait kondisi terkini, jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, membantingkan kasus di Indonesia di bulan Agustus 2022 dengan tahun lalu. Ia menerangkan Indonesia di tahun ini menunjukkan perbaikan. Dalam hal ini terkait dengan jumlah kasus dan penanganan COVID-19. Disebutkan, kasus harian menurun 53% dibandingkan tahun lalu. Wiku berujar pada tahun ini kasus harian sebesar 5.000-an. Sedangkan Agustus 2021 kasus harian mencapai 11.000-an. Sementara itu karena pandemi masih melanda, Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan pada RAPBN tahun 2023 sebesar Rp169,8 triliun. Hal ini disampaikan Kepala Negara pada pidato nota keuangan di gedung DPR-MPR pada selasa 16 Agustus lalu. Kepala pemerintahan menerangkan alokasi itu diantaranya untuk penanganan lanjutan terhadap pandemi, reformasi sistem kesehatan, hingga kesinambungan program JKN. Sementara itu masyarakat diimbau untuk melakukan vaksinasi ketiga atau booster. Hal ini lantaran vaksinasi booster dapat mencegah tingkat keparahan COVID-19. Kedati begitu masyarakat diminta agar menggunakan masker di ruangan tertutup maupun terbuka. Masyarakat senantiasa untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Demikian Breaking News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.